Intro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat dikenal akan kekayaan alam berupa tambang timah yang melimpah ruah Namun seiring berkembangnya waktu jadangan tambang mineral tersebut cepat atau lambat diakini Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akan terus mengalami penyusutan Untuk menjawab tantangan tersebut Bahar Buasan, anggota Dewan Perwakilan Daerah asal provinsi yang baru berusia 18 tahun ini menawarkan gagasan perekonomian alternatif yang ia sebut ekonomi 3 plus 2 yaitu pertanian perkebunan, perikanan kelautan, pariwisata, plus perdagangan jasa dan industri Kedepan harus beralih ke ekonomi alternatif Bangka Belitung yang kami beri nama ekonomi alternatif 3 plus 2 Keindahan pantai yang dimiliki Provinsi Babel juga dapat dipastikan mampu mendongkrak industri pariwisata di Indonesia Maka jika dikelola dengan baik Provinsi Babel bisa menjadi Bali kedua yang dimiliki Indonesia sebagai destinasi wisata berbasis keindahan alam berupa pantai dan pasir putihnya Mari kita bekerja bersama-sama mendukung ekonomi alternatif Bangka Belitung 3 plus 2 dan mendukung pariwisata Bangka Belitung Daerah Maju Indonesia Hebat Senator yang telah terpilih selama dua periode ini meyakini jika gagasan tersebut dapat direalisasikan maka dapat dipastikan perekonomian masyarakat Provinsi Kepulauan Babel akan meningkat dan jumlah angka kemiskinan di provinsi ini bisa terus mengalami penurunan Dari Jakarta, Tim Kabar Senator melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!